Selandia Baru dan Indonesia memiliki cara tersendiri untuk mempererat persahabatan antar kedua negara. Selain saling menguntungkan di sektor ekonomi, keberagaman populasi kedua negara dan kekayaan sumber daya alam yang sama-sama dimiliki kedua negara ini, kini semakin dimanfaatkan keduanya. Bahkan Indonesia menjadi salah satu kiblat New Zealand dalam mewujudkan program halal konsep seperti halal food dan halal turism. Bagaimana kedua negara memanfaatkan kesempatan ini? Kia Ora, New Zealand atau Selandia Baru merupakan negara dengan julukan tanah awan putih yang hanya dihuni sekitar 4.900.000 penduduk. Bahkan jumlah tersebut jauh lebih sedikit dari populasi hewan di New Zealand seperti domba yang mencapai 60.000.000 ekor. Negara yang terletak di kawasan Oseania ini memiliki alam yang sangat baik. Global Peace Index tahun 2019 yang dirilis oleh Institute for Economics and Peace mencatat, Selandia Baru menjadi negara paling damai kedua di dunia setelah Islandia. Salah satu indikatornya adalah tingkat keamanan yang tinggi dan pertumbuhan ekonominya yang pesat. Hubungan antara Indonesia-Selandia Baru semakin komplit, bahkan kedua negara sudah memiliki target di sektor ekonomi. Ruta besar Selandia Baru untuk Indonesia, Jonathan Austin, optimistis. Kedua negara mampu mencapai target kerja sama ekonomi. Kedua negara-negara, Mr. President Chakawidodo dan your Prime Minister, Yusinda Aden, membuat komitmen untuk meningkatkan dua-way trade ke 2.9 bilion untuk 2024. Apa strategi yang mencapai untuk mencapai itu? Kedua negara yang mencapai, Mr. Jonathan? Well, it's a good question. I mean, Indonesia and New Zealand have had a close relationship for over 60 years. Indonesia is a really important trading partner for us. In fact, it's our 12th largest export market. And I know Indonesians really, really value, particularly the incredibly high quality food and beverage that comes from New Zealand. So, if you look at what we export to Indonesia, a lot of it's food and beverage. It's the world's best. And Indonesians are connoisseurs and they know what really good is when they see it. And so, they do like to have New Zealand food and beverage. So, both countries are optimistic to increase that number also? I think if you look at the trade figures, they've been continuing to grow. I think some of the changes which the president has said he wants to introduce in his second term will also help trade. He said that he wants to attract more foreign investment. Austin menambahkan, pertanian dan perkebunan merupakan tumpuan dari hubungan kedua negara. Selandia Baru adalah rumah bagi pengolahan produk susu terbesar di dunia yang menghasilkan 1.505 miliar kilogram susu solid KGMS per tahun. Dan Indonesia termasuk 1 dari 25 negara yang disasar New Zealand dalam usaha tersebut. Selain itu, dengan melihat Indonesia memiliki penduduk muslim terbanyak di dunia, Selandia Baru bercermin kepada Indonesia dalam menerapkan konsep makanan halal atau halal food. Bahkan, sejak tahun 2019, Selandia Baru sudah menerapkan konsep kuliner halal yang dibuat atas kerjasama Federation of Islamic Association of New Zealand atau FIANS dan Kiwi Muslim Directory. Indonesia adalah population yang terbesar di Indonesia dan negara Anda juga mengenai halal turisme dan full turisme. Kita mempunyai tanggungan untuk berbincang tentang Islamophobia. Apa yang bisa dibuat oleh negara-negara untuk memperbaiki hubungan atau memperbaiki hubungan tersebut? Sementara dalam sektor sektornya. Menurut duit di Indonesia adalah salah satu dari negara tersebut para mempunyai halal yang tersebut. Untuk mempunyai halal dan hakikat asal, itu нуж Sith tercantai untuk kami. Karena kami mempunyai kita berdasarkan mungkin untuk memperbaiki jenis dan kain. Untuk mempunyai dalam negara yang kita, harus membuat halal. It's not something that we kind of do on the side as well as, I don't know, making planes or making cars. You know, what we do best, one of the things that we do best is creating the world's best food and beverage. So we have to have a really, really strong system to make sure that it is safe and including it being safe for our Muslim customers. So our halal system, we think, is the best in the world. It's very, very robust and we've been exporting success for decades to the Islamic world. And there's been very, very strong demand for our halal products. That's a market segment that really matters to us. We're looking forward to working with the new halal authority here to keep that standard really, really high. Berdasarkan data dari Journal of Muslim Minority Affairs, Muslim Selandia baru diprediksi akan mencapai 100.000 jiwa pada tahun 2030. Kedepan, selain halal food, Selandia baru akan berkonsentrasi menerapkan konsep halal turism seperti di Indonesia guna memberikan pengalaman terbaik untuk wisatawan asing di New Zealand. Tim Liputan, CNN Indonesia